Wakil Kumbuner Aceh Nova Iryansyah membuka kegiatan kajian duha bersama Sheikh Aiman Al-Kadir dari Palestina yang diselenggarakan oleh Badan Kontak Majelis Taklim bersama aksi cepat tanggap di Masjid Agung Al-Makmur, Lamprit, Selasa 22 Mei 2018. Nova mengatakan kegiatan dalam bulan Ramadan harus diisi dengan kegiatan yang outputnya jelas, bukan hanya rutinitas, dan bukan hanya untuk mengisi program kerja organisasi. Nova mengatakan sangat mendukung semua program yang bisa diukur sebesar apa manfaatnya, siapa saja yang menerima manfaatnya, dan bagaimana kemudian mampu menyebarkan syiar Islam kepada yang lain baik di Aceh, di luar Aceh bahkan ke luar negeri. Nova menghimbau Badan Kontak Majelis Taklim untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut, mencari kontak person di Palestina sehingga dapat bersilaturahmi dengan saudara-saudara di Palestina. Pada kesempatan tersebut, Nova juga mengajak peserta pengajian untuk meneladani tauladan Rasulullah, di mana beliau menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga muamalah dan syiar Islam. Nova berharap dengan adanya kegiatan tersebut, masjid ke depan bisa lebih makmur. Kajian Tuhan tersebut turut dihadiri Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Aceh, Diyah RT Idawati, Kepala Biru Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Seda Aceh, serta sejumlah pejabat lainnya. Terima kasih.